Halo semuanya, di video kali ini saya akan memberikan sesuai dengan pengalaman saya sendiri tentang cara mengatasi kelola keyboard virtual selalu muncul di hp kita ya nah ini bisa dilakukan di semua hp teman teman nah caranya sangat simpel sekali untuk cara mengatasi kelola keyboard virtual yang selalu muncul ya oke, biasanya itu kalau kita sudah utek-utek gak ada solusi solusi salah satunya adalah kita bisa klik bagian pengaturan ya klik pengaturan oke, setelah itu kalian klik bagian setelan tambahan atau kelola sistem oke, setelah ini kalian klik bagian sini ya klik bagian buat atur cadangan oke, nah kalian disini klik bagian nah sebelum kalian sebelum kalian menghapus semua data kalian bisa klik cadangkan ya klik cadangkan disini kalian bisa cadangkan ya oke, disini kalian bisa klik atur orang ya kita klik nah kita masukkan dulu selanjutnya oke, nah disini kalian bisa atur ulang semua pengaturan tidak ada data atau media yang gak hapus ini cara yang pertama cara ini biasanya data kita akan aman tidak akan terhapus semuanya teman teman oke kalau dengan cara ini belum bisa kalian bisa pakai cara yang hapus semua data nah, nanti ini semuanya akan hilang ya kalau hapus semua data tapi kalau yang di atas ini tidak akan hilang oke, selamat mencoba semoga berhasil teman teman dengan cara ini saya sudah berhasil ya oke